Seorang tersangka pengedar narkoba di Kota Bukit Tinggi nekat menelan paket sabu beserta bungkusnya saat ditangkap polisi di pinggir jalan. Polisi menangkap rahmat hidayah tersangka pengedar narkoba saat menunggu pelanggannya di pinggir jalan Soekarno-Hatta depan Hotel Pusako Kota Bukit Tinggi sekitar pukul 10 Senin malam. Dia duga mengetahui kedatangan petugas warga Baso Kabupaten Agamini sempat berusaha melarikan diri sambil menelan paket sabu terbungkus plastik bening yang ada di dalam mulutnya. Namun tersangka kalah cepat. Polisi berhasil membukuk tersangka dan memaksa tersangka memuntahkan barang bukti yang masih tersangkut di tenggorokannya. Benar saja, satu paket sabu akhirnya dimuntahkan tersangka ke tanah. Kepada polisi tersangka mengaku paket kecil seharga Rp200.000 ini berasal dari pengedar lain yang dibeli seharga Rp150.000. Berdasarkan keterangan tersangka, polisi langsung memburu asal barang dan berikus Rahmat Wahyudi alias Sumbu saat mengendali sepeda motor di depan Masjid Padang Jariang ke Nagarang Kota Hilalang Kabupaten Agam. Dari tangan tersangka Sumbu, polisi mengamankan satu paket sabu yang dibuang tersangka ke jalan. Tersangka mengaku paket sabu merupakan sisa pakai di rumahnya beberapa jam sebelum ditangkap. Sementara saat pengeledahan di rumah tersangka Sumbu, polisi menemukan alat isap sabu yang diselipkan di antara kasur dan dinding kamar tersangka. Sambil menunggu si pelanggan datang, itu menyembunyikan bebe di bawah lidahnya. Sehingga pada saat pas kita lakukan penangkapan di TKP, si tersangka ini sempat menelan barang buktinya. Sehingga pada saat pas di TKP kita paksakan untuk menguntahkan barang buktinya. Kedua tersangka langsung dibawa ke Mampers Bukit Tinggi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, Ainews melaporkan. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, Ainews, Kumbang, Ainews, Kumbang, Ainews, Kumbang, Ainews, Kumbang, Ainews. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!